Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Yuta Yunusro Pengajar di Prodi Akutansi, Akutansi Pemimpinan Bisnis Menurut Kasah Pada kesempatan Kali ini kita masuk Keempatan 7 Mengenai Matabela Akutansi Dengan tepuk balasan Akuti PT Best Management Apa yang tidak kita capai Di dalam ketemuan ini Tentunya Utama bahwa Biarakan kita akan Bisa memahami Konsep dari PT Best Management Atau TPN Yang kedua Memahami faktor-faktor Yang sukses keusahaan Dan keunggulan kemarannya Dan yang terakhir adalah Memahami efektivitas Dan efisensi Serta proses kunci bisnis Ini Yang kita harapkan Di dalam kemarin Apa yang Dimaksud dengan Aktivitas Best Management Kita dapat Diminisan Bahwa Aktivitas Best Management Ada kegiatan Untuk mendukung Strategi perusahaan Meningkatkan kualitas Operasional perusahaan Dan Melakukan Manajemen Biaya Jadi disini Adalah Strategi perusahaan Meningkatkan kualitas Operasional perusahaan Dan Melakukan Manajemen Biaya Aktivitas Best Management Pada dasarnya Ada dua tipe Pertama adalah ABM Operasional Atau Operasional Aktivitas Best Management Yang kedua adalah ABM Strategis Atau Strategis TPP Best Management Kita akan bahas Mengenai ABM Operasional Atau Operasional ABM Dan tentunya Ada Karakterist Mengenai ABM Operasional Yang Yang pertama adalah Bahwa ABM Operasional ini Mengarah pada Efisensi Operasi Utilisasi Aset Dan Penggunaan Biaya yang lebih rendah Jadi disini Konsen Atau Kokus utama adalah Mengenai Efisensi Operasi Perusahaan Bagaimana Usaha-usaha Untuk Efisensi Terhadap Operasional Perusahaan Utilisasi Aset Bagaimana Penggunaan-penggunaan Aset itu Secara maksimal Optimal Dan Adalah Penggunaan Biaya yang lebih rendah Jadi Bagaimana Mengoptimalkan Sebuah Produk Dengan Biaya yang Serendah mungkin Yang kedua adalah Fokusnya Mengerjakan Sesuatu Dengan benar Dan Melakukan Akhiritas Dengan benar Jadi Kalau ABM Operasional ini Kalau Produksi Sebagai Contoh Adalah Menekannya Bagaimana Di dalam Produksi Adalah Melakukan Sesuatu Dengan benar Membuat Produk Dengan benar Dan Melakukan Aktivitas Dengan benar Jadi Kita akan Melaruh Kepada Mungkin Yang Sering Kita dengar Adalah Bagaimana Seperti Perusahaan Melakukan Zilodep Dengan Produk Yang Datap Itu Menor Itu Arahnya Kemudian Menggunakan Teknik Teknik Manajemen Seperti Manajemen Aktivitas Perekayasaan Proses Mungkin Engineering Begini Ya Kita bicara Engineering DTM Total Quality Management Yang dipakai Dan Pengumpuran Benar Jadi Disini Adalah Mengenai Operasional ABM Pengumpuran Binerja Jadi Setiap Departement Setiap Individu Akan Bisa Diterjanya Bagaimana Itu Adalah Konsen Dari Operasional ABM Selanjutnya ABM Strategis ABM Disini Lebih Mengarahkan Manajemen Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Model Yaya Model Yaya Yang Diasakan Activity Based Costing Melalui Pengendalian Biaya Dan Penguatan Keputusan Untuk Produk Individu Layanan Dan Pengusuman Jadi Lebih Menitipkan Penggunaan Dari Hasil Dari EPC Sistem Untuk Pengendalian Biaya Dan Penguatan Penguatan Keputusan Mengenai Produk Individu Payana Dan Konsumen ABM Strategis Bekerja Melalui Pengubahan Kombinasi Aktivitas Menjauhi Aplikasi Yang Mahal Dan Tidak Menguntungkan Sehingga Pendapatan Lebih Besar Dari Biaya Jadi Konsumen Dari APL Satu Jadi Menghindari Dari Mungkin Aktivitas Atau Aktivitas Yang Mahal Dan Dari Menurutkan Serta Mendapatkan Lebih Dari Besar Dari Biaya Pendapatan Lebih Besar Dari Biaya Selanjutnya Itu Membagi Petunjuk Dalam Pembuatan Keputusan Ini Ada Diterianya Tidak Mungkin Karena Tentang Poweran Produk Atau Penentuan Harga Hubungan Dengan Konsumen Hubungan Dengan Pemiliki Pemasok Desen Produk Dan Pengembangan Produk Ini Ada Konsen Haryu Strategi APM Selanjutnya Kita Bicara Hubungan Antara APM Dan EPCM Kalau Kita Bicara Sebelumnya Tentang Aktiviti Based Costing Dan Pada Ketua Ini Kita Bicara Aktiviti Based Management Apa Korelasi Antara APM Dan APS Pertama Bahwa Management Akan Dapat Mendapatkan Pemahaman Mendalam Mengenai Proses Basis Nah Dari Perlaku Biaya Dalam Proses Analisis Habis Jadi Disini Management Akan Sangat Terbantu Sekali Atau Mendapatkan Pemahaman Yang Mendalam Dari Hasil Proses APC Jadi Relak Biaya Dalam Proses Analisis APC Ini Dikonsumsi Untuk APM Yang Dua Management Akan Memakurkan Pandangan Yang Diberoleh Selama Menjalankan Proses Mendapatkan Fakta Dalam APC Jadi Dipakai Lagi APC Dipakai oleh APM Hal ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan Jadi Informasi Dan Detail-detail Dari Tipe Biaya Sifat Biaya Yang Dihasilkan Oleh APC Ini Akan Berguna Bagi APM Yang Berguna Di Dalam Pengambilan Keputusan Bahwa APC Merupakan Bahaya Dari APM Yang Digunakan Dalam Hal-hal Misalnya Menusian Produk Dasar Untuk Pemunan Konsumen Memberi Tanda Memberi Tanda Apakah Dilanjutkan Atau Dibulikan Perbaikan Kualitas Ini Adalah Kontribusi APC Terhadap APM Mengatakan Pohoran Produk Dan Keputusan Inputasi Ini Juga Pentuk Biar APC Terhadap APM Memilih Pemasok Ini Juga Petuk APC Terhadap APM Negosiasi Produk Kualitas Dan Kemanyian Konsumen Ini Hasil Hasil Dari APC Duga Itu Salah Satu Atau Beberapa Hal Yang Bisa Dibahas Atau Kontribusi APC Terhadap APM Selanjutnya Kita Mencari Akar Kalau Kita Bicara Masalah Defek Atau Kesalahan Apa Yang Menjadi Produk Itu Defek Misalnya Kalau Kita Bicara Produk 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 Apai Menjadi Akar Jadi Kenapa Produk Langkut Tersebut Jeleng Misalnya Ada Bintik Ada Binyak Atau Pantulan Sinarnya Beram Ini Akan Dicarik Akar Atau Akar Penyebarnya Analisis Aktivitas Identifikasi Dan Menentukan Jadi Kita Akan Menggali Tentang Aktivitas Dari Pergiatan Produk Tersebut Kita Kelompok Kelompok Anak Penyebarnya Dan Kita Lihat Apa Jenis Aktivitas Selanjutnya Adalah Analisis Bernilai Tambah Dan Tidak Bernilai Tambah Jadi Disini Konsennya Adalah Bahwa Tentunya Manajemen Akan Lebih Konsen Terhadap Kegiatan Atau Aktivitas Yang Bernilai Tambah Karena Pada Ujungnya Bahwa Perusahaan Melakukan Proses Produksi Adalah Untuk Mendapatkan Profit Jadi Pemendalian Terhadap Analisis Yang Bernilai Tambah Dan Tidak Bernilai Tambah Ini akan Menjadi Penting Karena Manajemen Akan Bisa Menilai Mana Yang Tidak Bernilai Tambah Dan Mana Yang Bernilai Tambah Kalau Tidak Bernilai Tambah Berarti Tentunya Itu Harus Direduksi Ataupun Bisa Dihilangkan Sedangkan Yang Bernilai Tambah Akan Terus Ditingkatkan Performanya Jadi Analisis Nilai Tambah Dan Nilai Tambah Yang Selanjutnya Strategi Pengurangan Biaya Pada Ujung-ujungnya Adalah Proses Produksi Ataupun Jasa Yang Menjadi Konsen Utama Selain Memberikan Harga Yang Kompetitif Produk Yang Baik Tentu Di dalam Prosesnya Adalah Bagaimana Secara Terus Menerus Atau Teratur Bisa Untuk Pengurangan Biaya Untuk Regus Biaya Ini Menjadi Konsen Yang Di dalam Manifest Proses Ketika Sebuah Produk Dihasilkan Dari Biaya Yang Lebih Kecil Tentunya Akan Menjadi Produk Yang Sangat Kompetitif Bisa Persahin Di Basarak Dengan Produk-produk Perbututan Yang Lainnya Selanjutnya Kita Bicara Mengenai Pengumuran Inersi Aktivitas Bahwa Informasi Mengenai Inersi Aktivitas Dan Proses Yang Telah Dilakukan Itu Menjadi Dasar Dari Upaya-upaya Manajemen Untuk Meningkatkan Kemampuan Dan Memperoleh Keuntungan Jadi Bahwa Inersi Aktivitas Ini Selalu Menjadikan Prioritas Informasi Informasi Mengenai Inersi Aktivitas Dan Prosesnya Menjadi Dasar Menajemen Untuk Meningkatkan Kemampuan Dan Memperoleh Keuntungan Selanjutnya Bahwa Informasi Inersi Seharusnya Dapat Mengungkap Potensi Potensi Untuk Melakukan Aktivitas Secara Lebih Baik Jadi Bahwa Informasi Kenal Ini Akan Diharapkan Bisa Mengungkap Potensi Yang Tersembun Potensi Apa Yang Bisa Dihadirkan Untuk Melakukan Aktivitas Secara Lebih Baik Di Dalam Proses Produksi Dalam Sebuah Perusahaan Selanjutnya Pengukuran Kinerja Aktivitas Berupa Ukuran-Ukuran Keuangan Dan Keuangan Jadi Di dalam Pengukuran Aktivitas Kinerja Ini Di setiap Departemen Ataupun Bagian Bisa Diukur Melalui Ukuran Keuangan Dan Keuangan Jadi Adalah Ini Kita Mengukur Kinerja Aktivitas Selanjutnya Laporan Biaya Tidak Penilai Tambah Pengurangan Biaya Tidak Penilai Tambah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Efisi Aktivitas Jadi Biaya Tentunya Perusahaan Atau Pemanajemen Akan Berusaha Untuk Menurunkan Atau Meridus Biaya Aktivitas Mana Yang Tentunya Akan Menjadi Konsen Tentunya Adalah Aktivitas Yang Tidak Bernilai Tambah Baik Nanti Kurangin Aktivitas Tidak Bernilai Tambah Ataupun Secara Permana Dihilangkan Walaupun Itu Memang Mampu Atau Dapat Dihilangkan Yang Kedua Adalah Sistem Akuntansi Perusahaan Harus Dapat Membedakan Antara Biaya Bernilai Tambah Dan Tidak Bernilai Tambah Jadi Bahwa Desain Sistem Akuntansi Perusahaan Seharus Yang Didesain Untuk Bisa Membedakan Mana Aktivitas Yang Tidak Bernilai Tambah Dan Tidak Bernilai Tambah Jadi Ada Balancing Di Dalam Pengendalian Jadi Sistem Akuntansi Pun Akan Terdeteksi Bahwa Aktivitas Atau Kegiatan Ini Secara Akuntansi Adalah Tidak Bernilai Tambah Dan Penilai Tambah Selanjutnya Ada Sistem Yang Dapat Dgunakan Untuk Mengidentifikasi Mengukur Dan Melakukan Biaya Yang Benilai Tambah Dan Tidak Benilai Tambah Jadi Sebuah Sistem Yang Dirang Setemukan Untuk Dapat Mengidentifikasi Mengukur Melakukan Biaya Yang Benilai Tambah Dan Tidak Benilai Tambah Itu Mungkin Sistem Yang Sedara Manual Ataupun Perorangan Itu Bisa Didesain Ataupun Sedara Digital Dan Selanjutnya Adalah Dasar Untuk Mengidentifikasi Dan Menghitung Biaya Benilai Tambah Dan Tidak Benilai Tambah Adalah Dari Identifikasi Ukuran Untuk Setiap Aktivitas Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa Sebuah Kegiatan Akan Bernilai Tambah Ataupun Tidak Bernilai Tambah Dari Keluarannya Keluarannya Dari Output Yang Dihasilkan Sama Sama Misalnya Kita Berjalan Di Dalam Satu Departemen Dan Dua Unit Produksi Atau Dua Rekul Yang Menyelesaikan Sebuah Pekerjaan Dengan Pekerjaan Produk yang Sama Dengan Waktu yang Sama Ternyata Bagian yang Satunya Menghasilkan output Yang lebih Misalnya di dalam Satu jam Bagian A Bisa menghasilkan 150 Dan Bagian yang B Cuman 130 Tentunya Tentunya Hal ini Bisa Dikadari Waktunya Bagian A Lebih Melakukan Biaya-biaya Yang Notabene Adalah Yang Berniwai Tambah Dibus 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 Saya Kira Untuk Hari Ini Ketemuan Dan Kali Ini Saya Jangan Sekian Orang Mereka Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh